Halo para sobat belum gajian, masih ingat gak nih postingan admin sebelumnya yang membahas tentang keluarga dari monyet tamarin atau anggota kalitricide? Kali ini pun sama yaitu masih seputar anggota kalitricide dari keluarga tamarin namun ada sedikit perbedaan pada ciri dan karakteristiknya. Perkenalkan, monyet ini bernama Goeldi. Mereka adalah satu-satunya spesies dalam genus mereka sendiri yaitu Kalimiko. Memiliki ukuran panjang tubuh sekitar 19 hingga 23 cm dan panjang ekor 25 hingga 32 cm dengan berat tubuh 350 gram hingga 550 gram. Dimana postur betina lebih tinggi dibanding jantan akan tetapi berat tubuh lebih berat si jantan. Kalau keberatan dosa yang gak lucu juga sih, monyet Goeldi merupakan primata kecil dengan rambut hitam lebat, kuku seperti cakar dan ekor panjang. Monyet dunia baru yang langka dan mungil ini tinggal di hutan hujan Amazon atas di Kolombia Selatan, Peru Timur, Brasil Barat, dan Utara Bolivia. Monyet Goeldi mampu melakukan perjalanan sekitar 1,2 mil atau 2 km per hari dalam pola melingkar dan dalam wilayah sekitar 30 hingga 80 hektare. Meskipun wilayah mereka sering tumpang tindih dengan kelompok Goeldi lainnya bahkan termasuk Marmoset dan juga Tamarin. Mereka tidak saling menyerang satu sama lain seperti halnya kalangan monyet dunia lama. Jika Marmoset dan Tamarin lebih sering melahirkan bayi kembar, namun Goeldi cenderung melahirkan bayi tunggal. Induk betina adalah pengasuh utama. Setelah itu, mereka mengalihkan perawatan bayi mereka ke induk jantan. Namun bayi perempuan cenderung dipindahkan ke induk jantan mereka lebih awal daripada bayi laki-laki. Seperti primata lainnya, monyet Goeldi hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari 6 sampai 8 bahkan mencapai 10. Orang tua dan saudara kandung tetap dekat. Mereka jarang bergerak lebih dari 15 meter, sementara saudara yang lebih tua membantu orang tua mereka untuk merawat bayi baru. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makan tidak lebih dari 5 meter dari hutan. Komunikasi di antara monyet-monyet Goeldi mencakup berbagai macam vokalisasi. Bayi kecil menggunakan panggilan seperti peluit untuk mendapatkan perhatian ibu mereka. Sedangkan Goeldi dewasa memiliki repertoire 50 panggilan yang dikategorikan ke dalam kelompok yang berbeda. Beberapa di antaranya yaitu kelenjar aroma di perut, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Vokalisasi mereka termasuk tangisan jarak jauh yang menempuh jarak lebih dari 328 kaki atau 100 meter. Monyet aja punya tangisan jarak jauh, masa kamu cuma punya tangisan dalam hati? Terima kasih telah menonton!